Pemirsa Wong Tani Uyah, Ning Desa Bendungan, Kecematan Pangenan, Kabupaten Cirebon mulai nyiapakan lahan produksi. Wong Tani Nonggoni Cuaca Bersahabat Kanggo mulai meroduksi Uyah. Petani Ning Desa Bendungan, Kecematan Pangenan, Kabupaten Cirebon mulai nyiapakan lahan produksi. Tapi petani sekian masih nanti musim kemarau. Kang diperkira akan mulai kejadi, Agustus mengharap. Wulan-wulanan petani berbisa meroduksi Uyah, kenang masih kejadi cura udang, landi perpara, ning banyu laut pasang. Rega Uyah gen ngalami lonjakan drastis, kenang ketersediaan Uyah kang nambah setitik. Wong Tani Uyah, Desa Bendungan, Maparaken, rega Uyah sekian wis nyentuh angka sewur rongatus. Tapi kenang langka Uyah, Wong Tani gen cuma bisa gigit cari. Sementara kuan Wong Tani Uyah, Ning Desa Bendungan merediksi, produksi mulai bisa dilakukan pas bulan Agustus selan September mengarep. Ning sisi sejen dalam masa musim produksi, Wong Tani bisa ngasilakan sekitar seket ton Uyah. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon Masyarakat jaluk infrastruktur breakwater ning pesisir pantai wilayah pangenan di Beneri. Pasale pas gelombang duur, dampak banyurop nambah lui gede. Cuaca ekstrim pirang-pirang waktu terakhir nyebabakan gelombang basang laut duur. Infrastruktur breakwater ning kawasan pesisir pantai dinilai beli maksimal kanggo ngantisipasi duwure banyu pasang. Masyarakat ning desa Bendungan kecematan pangenan Kabupaten Cirebon nilai beliratai duwure breakwater nyebabakan akeh titik banyu laut mancing ning ceroh areal tambak. Lui-lui kawasan tambak Uyah seolah ada di laut pas kejadi rob. Warga setempat ngarepakan anak upaya kanggo ningkatakan kualitas breakwater, terutama nutup titik-titik banyu laut kang mancing ning tambak. Sementara kuon pas banyu laut pasang atusan hektare lahan tambak Uyah gen rusak. Lui-lui tambak iwak ning kawasan pesisir gen keancem ngalami kerugian pas banyurop nyapai duwure kang gede. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon Masih yakin informasi sejennya bakal hadir sawi sejen dan niki tetap tanggwawara bahasa Cirebon.